Ahli hukum pidana, yakni Dr. Albert Aris, dihadirkan kubu Baradae dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada Rabu 28 Desember kemarin. Dalam keterangannya saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Albert menyebut Baradae bisa bebas dari pertanggung jawaban hukuman pidana yang menjeratnya. Dikutip dari Tribunews.com, Albert Aris mengatakan Baradae bisa bebas dari pidana bila merujuk Pasal 44, Pasal 48, maupun Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti diketahui Pasal 44 berbunyi, seseorang tak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana apabila mengalami cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit. Lalu, Pasal 48 menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan lantaran memperoleh pengaruh daya paksa maka tidak dipidana. Kemudian Albert juga menyatakan sesuai dengan Pasal 51 KUHP, terdakwa Baradae bukan pihak yang harus bertanggung jawab. Lantas merujuk dalam beberapa pasal tersebut, Albert menuturkan Baradae tak bisa dimintai pertanggung jawaban. Hal itu dikarenakan Baradae menembak Brigadir J atas perintah dari ex-Kadif Propampol River di Sambu. Lantas Albert menegaskan siapa pelaku yang memerintah dianggap secara pribadi melakukan perbuatan pembunuhan. Seperti diketahui hingga kini, dalam persidangan turut diperdebatkan terkait siapa saja yang harus bertanggung jawab secara pidana atas kematian Yosua. Selama ini Baradae mengaku dirinya menembak Brigadir J, lantaran ia tertekan mendapat perintah dari Sambu. Sedangkan Ferdi Sambu hingga kini tak mengaku bahwa telah memerintah Baradae untuk menembak Yosua, melainkan hanya menyuruh menghajar. Terima kasih telah menonton!